Kabar gembira, di tahun 2024 pemerintah akan kembali mengalokasikan formasi untuk CPNS dan juga P3K Sehingga disini nanti peluang kita untuk bisa lulus di tahun ini cukup besar teman-teman Selanjutnya disini perlu kita ketahui bahwa untuk kita itu nanti bisa mendaftar atau enggaknya Meskipun dari pemerintah pusat ini telah mengalokasikan banyak sekali formasi CPNS maupun juga P3K Pengaruhnya sangat besar, apakah di pemerintah kita ini mengajukan formasi atau tidak Kemudian jumlah formasi yang diajukan itu berapa Pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru yaitu pesan penting dari Kemdikut untuk teman-teman honorer Tendik Agar bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 Tentunya ini merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman Tendik yang ijazahnya meski butuh SD, SMP maupun juga SMA Kira-kira bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya informasi pertama disini kita kutip dari JPNR.com yaitu P3K Teknis 2024 Ada pesan khusus Dirjen Nono untuk teman-teman honorer Tendik Seperti yang kita kutip dari Jakarta menjelang rekrutmen P3K Teknis 2024 Ada pesan khusus dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Komdipuristek Nono Suriani Memberikan pesan khusus kepada honorer Tendik Dia mengungkapkan Menteri Pendidikan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RP Abdullah Aswar Anas Telah penyetujui usulan kebutuhan formasi guru dan juga tenaga keberidikan atau Tendik di P3K 2024 Formasi untuk Tendik masuk dalam P3K Teknis dengan kuota ini sebanyak 547.416 teman-teman Kebijakan ini kata Dirjen Nono membuktikan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer Komdipuristek mendengar usulan keluh kesah dari honorer Tendik yang selama beberapa tahun ini merasa terabaikan Semua keluhan itu ujar Dirjen Nono dijawab dengan dialokasikannya formasi Tendik dalam P3K Teknis 2024 Bapak Ibu honorer Tendik ayo siapkan diri dalam menghadapi pembukaan seleksi P3K 2024 Untuk formasi teknis inilah ujarnya Selain itu Komdipuristek membuka 419.146 formasi bagi guru honorer dalam seleksi P3K guru tahun 2024 Sebenarnya ujar Dirjen Nono kebutuhan formasi mencapai 1 juta guru P3K ini hanya tinggal 200 ribu saja Namun untuk mengakomodasi lebih banyak guru honorer yang belum terangkat P3K dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Maka pemerintah mengajukan formasi 419.146 Kebijakan pemerintah ini kata Nono untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi guru honorer di sekolah-sekolah negeri Lebih lanjut dikatakan jika di total guru honorer yang menjadi ASN P3K ini sudah sebanyak 800 ribu Sehingga untuk mencapai 1 juta guru ini tinggal 200 ribu lagi teman-teman Dan saat ini kata Dirjen Nono, Komdipuristek Kemenpan RB bersama instansi tengah intens membahas mekanisme detail lagi Agar pemerintah daerah ini mengusulkan formasi secara maksimal Jangan sampai kuota yang disiapkan pemerintah pusat tidak dimaksimalkan daerah dengan berbagai macam alasan Salah satunya adalah anggaran Kementerian Perdaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan atau KemenQ Mengenai penyediaan anggaran gaji bagi 419.146 Formasi guru ASN P3K ini Ini terangnya Dia pun optimis 1 juta guru P3K tuntas hingga tahun 2024 Termasuk guru lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 Yang tidak mendapatkan formasi hingga saat ini Memang sebelumnya dari Kemenpan RB ini telah membuat surat edaran terkait tentang usul jumlah kebutuhan ASN 2024 Nah yang menarik disini ini adalah untuk pengadaan P3K 2024 Ini terdiri dari 2 elemen Yang pertama adalah P3K Ini khusus bagi pelamar non-ASN atau honorer ya Tentunya termasuk teman-teman tenaga kependidikan atau tendik Kemudian yang formasi umum ini adalah bagi teman-teman pendaftar JPNS nantinya Nah selanjutnya di bagian poin yang ketiga Ini adalah memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini Akan dipertimbangkan jabatan pelaksana Yaitu untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah Ini adalah sekolah dasar teman-teman Jadinya bagi teman-teman yang tendik Entah itu penjaga atau mungkin juga tukang kebun Kemudian petugas kebersihan Atau mungkin juga satpam librarian dan lain sebagainya Meskipun ijazah kita ini SD Disini nanti dipastikan bisa terakomodir ya Untuk ikut seleksi P3K 2024 nanti Nah selanjutnya senada dan lainnya itu juga pernah disampaikan Yaitu dari Ibu Hasnah Terkait tentang pengusulan pengajuan formasi JPNS dan juga P3K 2024 Di sini juga disampaikan terkait tentang tendik Yaitu untuk teman-teman tendik TMT 31 Oktober 2023 Ke bawah ini nanti boleh ikut tes cat formasi teknis ya Meskipun ijazahnya ini adalah SD teman-teman Jadi tetap semangat bagi teman-teman tendik Meskipun ijazah SD nanti bersiap untuk ikut seleksi P3K 2024 ya Dan selanjutnya untuk formasi P3K guru dan juga tendik Ini terpisah artinya formasi tendik tidak mengurangi alokasi formasi Untuk teman-teman guru honorer Nah seperti yang kita ketahui ini adalah untuk rincian sementara Formasi CISN 2024 Yang disampaikan oleh Kemenpan RP Dan juga pemerintah pusat Yang mana di sini ada alokasi formasi untuk pemerintah pusat Ini terdiri dari CPNS dan juga P3K Kemudian yang di instansi pemerintah daerah Ini ada CPNS dan juga P3K Nah untuk P3K di instansi pemerintah daerah Ada P3K guru Kemudian P3K tenaga kesehatan Dan juga P3K tenaga teknis ya Selain itu juga dibuka Untuk sekolah kedinasan teman-teman Setelahnya untuk kebutuhan formasi P3K Ini juga pernah disampaikan oleh Kemenpan RP Ini menjadi fokus utama Bukan hanya untuk P3K guru Namun juga untuk teman-teman tendik Pada tahun 2024 Ini adalah terdapat kebutuhan pemenuhan tendik Lainnya ini adalah sebanyak sekitar 82 ribuan teman-teman Seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Nulluk sebelumnya Bahwasannya ketika dilakukan kegiatan komik bareng ya Yaitu untuk formasi tenaga pendidikan atau tendik Ini telah diusulkan sejumpah 82 ribuan formasi tendik Ini adalah masuk ke dalam formasi P3K teknis Jadi bukan guru Karena memang kinerjanya ini bukan mengajar ya Kerjanya nanti dimana Ya nanti akan kita tunggu untuk aturan resminya Yang jelas disini untuk tendik Nanti bersiap-siap saja Sudah dialokasikan untuk formasinya Jadi nanti kita akan diambilkan dari formasi yang dari P3K teknis ini ya Jadi 547.416 Ini dikurangi sekitar 82 ribuan Nah ini teman-teman Jadi nanti kita akan masuk pada bagian ini Nah tentunya persiapan kita apa? Persiapan kita tentunya kita harus aktif bekerja ya Dan pastinya untuk didapodik Ini kita harus sudah terdaftar teman-teman Oke demikian semoga bermanfaat Salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh